Di saat yang sama, penguasa dunia bawah meraung saat dua sayap hitam keungguan muncul di punggungnya dan menutupi langit. Guru Tao Long bahkan lebih lugas. Dia mengangkat tangannya dan membentuk formasi yang menutup area tersebut sepenuhnya. Apa? Melihat ini, pangeran ketiga dan yang lainnya tercengang. Apa yang mereka bertiga coba lakukan? Mereka bukan satu-satunya. Para tetua keluarga kerajaan di Aula Kekaisaran Agung juga tercengang. Mereka akan memulai perang. Namun, mereka tidak tahu apakah mereka akan memulai perang dengan pangeran ketiga atau buaya iblis kegelapan di belakang mereka. Sialan, apa yang kamu coba lakukan? Sosok perkasa di pihak pangeran ketiga meraung dengan marah. Mereka memang kaget karena bermusuhan dengan pangeran kedelapan dan yang lainnya. Namun, mereka tidak menyangka pihak lain akan tiba-tiba mengambil tindakan. Apakah mereka tidak takut dibunuh oleh buaya hitam? Namun, Lin Suan mencibir. Apa yang mereka coba lakukan? Tentu saja, mereka akan bekerja sama dan membunuh buaya iblis kegelapan. Karena Anda tidak mau mengambil inisiatif, jangan salahkan kami yang mengambil tindakan. Apa? Apakah kamu benar-benar akan menyerang buaya iblis kegelapan? Setelah mendengar ini, ekspresi pangeran ketiga berubah drastis. Dia akan menjadi gila. Bajingan, jika kamu ingin menyerang, lakukan sendiri. Jangan menyeretku ke bawah bersamamu. Sejujurnya, dia sangat marah. Dia telah merasakan kekuatan buaya iblis kegelapan. Masing-masing sangat menakutkan. Mereka pastinya adalah monster king yang sangat menakutkan. Ia tidak berani menghadapi mereka karena jika tidak hati-hati, ia akan mati atau kehilangan kesempatan bersaing memperebutkan posisi putra mahkota. Dia tidak mau mengambil risiko seperti itu. Namun, sekarang Lin Suan memaksanya melakukan hal seperti itu. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia berteriak dengan dingin ketika niat membunuh muncul di matanya. Lalu, dia menyerang dengan telapak tangannya. Tiba-tiba, telapak tangan yang menakutkan menutupi langit dan bumi saat ia melaju ke depan. Bang! Lin Suan, di sisi lain, melayangkan pukulan. Tinjunya yang menakutkan mendarat di telapak tangan. Seketika, dengan keduanya sebagai pusatnya, gelombang energi mengerikan menyebar ke segala arah. Percikan api yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah dan menembus kehampaan. Dan serangan ini menyebabkan pangeran ketiga mundur beberapa langkah, dan kelompoknya terhenti total. Brengsek! Saya salah perhitungan. Ekspresi pangeran ketiga berubah. Awalnya, dia ingin memaksa pihak lain mundur dan menerobos pengepungan. Namun, ia tidak menyangka lawannya begitu kuat hingga mampu memblok serangannya. Pada saat penundaan ini, lima buaya hitam dan ikan di belakang semuanya bergegas mendekat. Dalam sekejap mata, buaya-buaya itu datang ke sisinya, memancarkan ki iblis yang mengerikan. Aura itu, mereka semua merasakan rambut mereka berdiri tegak. Sialan, serang. Pangeran ketiga meraung, dan wilayah rajanya bergegas keluar, membentuk sangkar menakutkan yang mengunci area tersebut. Di saat yang sama, sosok perkasa di sekitarnya juga dengan cepat melakukan serangan balik. Menghadapi buaya hitam yang menakutkan tersebut, mereka tidak berani gegabuh. Di sisi lain, Lin Suan juga mencipir. Domain pedang naga bergegas keluar, membentuk naga sejati, melawan semua pihak. Naga Daois dan penguasa dunia bawah juga bertindak cepat. Dalam sekejap, pertempuran besar terjadi. Energi mengerikan membanjiri seluruh ruangan. Di Aula Kekaisaran Agung, para tetua kerajaan sangat terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Astaga, bocah ini benar-benar menyerang buaya iblis kegelapan. Gila, ini terlalu gila. Mereka terlalu terkejut karena mereka tidak berpikir bahwa tujuan utama Lin Suan adalah untuk menyeret pangeran ketiga sehingga mereka bisa membunuh buaya setan hitam bersama-sama. Namun, bisakah mereka berhasil? Buaya setan gelap ini diturunkan dari binatang purba. Mereka sangat menakutkan. Jika mereka tidak bisa melawannya, mereka akan dibunuh. Di antara orang-orang itu, hanya pangeran ketiga yang memiliki metode penyelamatan nyawa. Dia bisa berteleportasi kembali jika nyawanya terancam. Yang lain tidak memiliki metode penyelamatan nyawa. Dengan kata lain, jika mereka tidak bisa melawan buaya, mereka akan dibunuh. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertaruhan besar, pertaruhan dengan nyawa mereka sebagai harga. Namun, pada saat itu, para tetua kerajaan di depan menyipitkan mata mereka. Mata Kaisar berkedip. Pemuda ini sedikit menarik. Hem. Mendengar itu, Permaisuri pun ikut terkejut. Bagaimanapun, dia telah bersama Kaisar selama lebih dari seribu tahun. Jarang sekali Kaisar memuji seseorang. Namun, Kaisar sebenarnya sangat tertarik pada seorang pemuda asing. Hal itu membuatnya merasa tidak nyaman. Itu karena pemuda itu diundang oleh Pangeran Kedelapan. Mungkinkah Kaisar sedang memuji Pangeran Kedelapan? Namun, pada saat itu, Kaisar berbicara lagi. Pangeran Ketiga biasanya mempunyai banyak rencana, tetapi dia kurang berani pada saat-saat kritis. Mendengar itu, para tetua kerajaan di bawah terdiam. Mereka tidak bisa membantahnya sama sekali. Memang benar, bahkan seseorang seperti Lin Suan yang bukan seorang Pangeran dan tidak memiliki kartu truf berani bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Pangeran Ketiga memiliki jimat penyelamat nyawa, tetapi dia tidak berani melawan. Dia memang kurang berani. Namun, tetua kerajaan di pihak Pangeran Ketiga tidak berpikir demikian. Mereka merasa wajar jika Pangeran Ketiga tidak berkelahi. Bagaimanapun juga, dia adalah seseorang yang akan menjadi putra mahkota. Mengapa dia mengambil risiko sebesar itu? Namun, bagaimanapun juga, mereka tidak berani melawan Kaisar. Di Dark Canyon, pertempuran berlangsung sangat intens. Lin Suan memiliki dua kali lipat jumlah orang di sisinya, jadi dua lawan satu. Meski begitu, buaya hitam yang ganas itu tidak dirugikan. Benar-benar mengejutkan. Berdengung. Pada saat itu, buaya gelap tampak berubah menjadi cahaya ilahi saat menembus kehampaan dan terbang menuju Lin Suan. Sasarannya adalah kepala Lin Suan. Melihat pemandangan ini, banyak orang berseru. Entah itu sosok-sosok perkasa yang bertarung atau para tetua di Aula Kekaisaran Agung, mereka semua sangat terkejut. Itu karena serangan seperti itu terlalu berbahaya. Terakhir kali, kepala sosok elit perkasa langsung tertusuk. Akankah Lin Suan mampu menahannya kali ini? Huff. Melihat adegan ini, murid Lin Suan mengerut, tapi kemudian dia mendengus dingin. Saat berikutnya, dia mencibir. Enyahlah. Ledakan. Ledakan. Suara itu seperti suara petir. Segera, gelombang suara itu berubah menjadi pedang tajam yang menyebar ke segala arah. Langit terkoyak seperti selembar kain. Dengan suara gemuruh, langit dan bumi runtuh. Buaya hitam juga terkena dampaknya. Percikan terbang dari tubuhnya karena gelombang suara yang tak terhitung jumlahnya seperti pedang ki yang dengan kejam meledakkan tubuhnya. Ini karena itu adalah binatang ganas Arcean. Pertahanannya sangat menakutkan dan sebanding dengan armor terbaik. Itu sebabnya ia mampu menahannya. Jika ia berubah menjadi monster king lain, ia akan tertembus dalam sekejap. Meski begitu, gelombang suara linsuan mengandung kekuatan jiwa pedang naga besar dan sangat menakutkan. Oleh karena itu, buaya hitam langsung dikirim terbang. Apa, itu benar-benar dikirim terbang? Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Para tetua kerajaan dan sosok perkasa di pihak pangeran ketiga semuanya tercengang. Teknik macam apa itu? 2122 Sebelumnya, mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa sesosok elit perkasa ditusuk oleh buaya hitam. Namun, langkah yang sama tidak efektif di tangan seorang pemuda. Ini terlalu mengerikan. Mungkinkah kekuatan tempur anak ini bahkan lebih mengerikan daripada sosok perkasa? Semua orang terkejut. Ini hanyalah Raja Bintang 6. Apakah ini kekuatan seorang jenius muda? Belum lagi mereka, bahkan guru taolong dan penguasa dunia bawah pun terkejut. Meskipun mereka pernah bertarung bersama linsuan sebelumnya, mereka menyadari bahwa kekuatan tempur linsuan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Mustahil. Mungkinkah anak ini menyembunyikan kekuatannya sebelumnya? Keduanya kaget. Wajah linsuan juga sedikit pucat. Tadi itu terlalu berbahaya. Buaya hitam itu diledakan beberapa ribu meter jauhnya. Lalu, berhenti. Mata merahnya terbakar amarah. Kemudian, ia meraung dan berubah menjadi sambaran petir lagi, menyerbu. Ia juga sangat marah. Manusia kecil sebenarnya telah meledakannya dengan gelombang suara. Hal ini memicu kemarahan di dalam hatinya dan membuatnya menjadi ganas. Oleh karena itu, ia dikenakan biaya lagi. Ini tidak bagus. Buaya hitam itu menjadi gila. Ketika pangeran ketiga melihat ini, dia segera menjauhkan diri. Entah betapa menakutkannya buaya hitam itu ketika menjadi gila. Berdengung. Menghadapi buaya hitam yang menyerang, linsuan juga mulai bergerak. Dia sangat tegas dan menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang yang menakutkan itu seperti gunung hitam yang langsung menekan. Kekosongan di depannya langsung hancur. Namun buaya hitam itu tidak mengelak. Itu langsung menembus kehampaan seperti pedang tajam. Itu memotong pedang ki yang menakutkan dan dengan cepat menyerbu. Dentang. Sesaat kemudian, pedang itu bertabrakan dengan pedang iblis sembilan kegelapan, sehingga menimbulkan suara yang mengejutkan. Ruang di sekitarnya hancur. Sosok perkasa yang bertarung juga menjadi pucat dan buru-buru menutup pendengaran mereka. Itu terlalu menakutkan. Pertarungan seperti ini terlalu menakutkan. Itu di luar imajinasi mereka. Wajah Lin Suan juga berubah karena dia merasakan kekuatan yang sangat menakutkan mengalir ke lengannya melalui pedang panjang. Ia ingin merobek tubuhnya. Apakah ini kekuatan binatang purba? Itu sungguh kuat. Lin Suan terkejut. Meskipun pihak lain hanyalah seorang anak kecil, kekuatan yang ditampilkannya terlalu menakutkan. Toko elit biasa yang perkasa bukanlah tandingannya. Huh. Namun segera, dia mendengus dingin. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya bersirkulasi dan menghancurkan kekuatannya. Lalu, dia mengayunkan pedangnya lagi. Ledakan. 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 Lingkungan sekitar langsung hancur berantakan. Banyak orang mundur satu demi satu. Karena mereka berdua sepertinya sudah gila. Buntut dari energi tersebut membuat jantung mereka berdebar-debar. Seolah tertular oleh keduanya, empat buaya hitam kecil yang tersisa pun tampak menjadi mania. Tidak baik. Wajah yang ketiga, Master Tao Panjang, dan Master Naga Tao. Ayo cepat. Jangan ragu lagi. Ayo bergabung dan bunuh dia. Kalau tidak, kita tidak punya jalan keluar. Membunuh. Raungan marah terdengar satu demi satu. Orang-orang ini juga memahami bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup saat ini adalah dengan bergandengan tangan. Oleh karena itu, mereka tidak lagi berpikir lain dan memutuskan untuk bekerja sama membunuh buaya hitam tersebut. Mereka penganut Tao adalah masa depan. Mata Tao-mata Tao-tao-tao-tao adalah Tao-tao. Ketika para tetua Allah Kekaisaran Agung melihat pemandangan ini, mereka semua terdiam. Ini mungkin pertama kalinya manusia berani menyerang binatang purba. Di sisi lain, Lin Suan juga sangat marah. Garis-garis pedang ki hitam yang tak terhitung jumlahnya bersilangan seperti sambaran petir hitam saat mereka dengan cepat menebas ke depan. Adapun buaya hitam itu seperti cangkang kura-kura yang keras. Ia menggunakan tubuhnya untuk melawan pedang ki yang menakutkan. Setiap tabrakan menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Lima sambaran petir. Lin Suan melambaikan pedangnya. Segera, langit dipenuhi petir. Kekuatan petir yang mengerikan meledak dan jatuh dengan ganas. Ledakan. 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 Dalam sekejap, lingkungan sekitarnya benar-benar tenggelam oleh petir. Itu dipenuhi dengan kekuatan kekerasan. Buaya hitam itu terbungkus sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Lalu, terjadi ledakan besar. Buaya itu langsung diterbangkan kembali. Tubuhnya hangus hitam. Namun sisiknya tidak dibelah. Itu hanya kejutan kecil baginya. Melihat pemandangan ini, para tetua keluarga kerajaan berseru. Meski tidak hadir secara langsung, mereka bisa mengetahui betapa menakutkannya buaya hitam itu hanya dengan melihat layar cahayanya. Mengaum. Buaya hitam itu sangat marah. Ia tidak bisa mentolerir dikirim terbang dua kali oleh seorang pemuda manusia. Itu adalah binatang purba, binatang buas yang tiada taranya. Bagaimana bisa manusia menjadi begitu sombong? Oleh karena itu, pada saat berikutnya, ia menyerang dengan gila-gilaan. Sambaran petir hitam menyambar dan memotong semua energi. Lalu, itu menabrak tubuh Lin Suan. Berdengung. Segera, sosok itu hancur berkeping-keping. Apa? Apakah itu terbunuh? Melihat pemandangan ini, Guru Taolong dan yang lainnya terkejut. Para tetua keluarga kerajaan juga berseru. Namun tak lama kemudian, mereka tercengang. Itu karena mereka menyadari bahwa meskipun sosok itu hancur berkeping-keping, tidak ada darah yang muncrat. Jelas, dia tidak benar-benar dibunuh. Itu adalah bayangan setelahnya. Salah satu tetua keluarga kerajaan berkata dengan dingin. Yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Astaga, anak ini terlalu cepat. Dia bahkan lebih cepat dari buaya hitam. Teknik gerakan apa yang dia kuasai? Guru Taolong dan yang lainnya juga menyadari bahwa itu adalah bayangan dan segera menghela nafas lega. Kemudian, mereka berhenti memperhatikan dan fokus melawan empat buaya yang tersisa. Itu benar, itu memang sebuah bayangan. Lin Suan menggunakan delapan langkah naga langit dan kecepatannya mencapai tingkat yang luar biasa. Kecepatannya saat ini hampir sebanding dengan yang maha kuasa yang tiada taranya. Oleh karena itu, dalam menghadapi serangan mengerikan tadi, dia berhasil mengelak. Namun buaya hitam itu tak berniat berhenti. Niat membunuh di mata merahnya menjadi semakin kuat. Meski tubuhnya kecil, aura yang dipancarkannya saat ini terlalu menakutkan. Itu seperti raja iblis yang tiada taranya. Benar saja, di saat berikutnya, aura iblis di tubuhnya tersapu dan segera membentuk bayangan buaya besar di atasnya. Ia membubung ke langit dan langsung menerobos seluruh dunia. Tubuh besar itu terangkat ke atas dan ke bawah. Sisi hitamnya tampak hidup seolah-olah binatang purba yang nyata telah dibangkitkan. Ledakan. Kemudian buaya hitam itu mengayunkan ekornya. Bayangan buaya besar mengeluarkan suara gemuruh dan dengan cepat menyerbu ke arah Lin Suan. Ledakan. 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 Langit runtuh dan bayangan buaya yang menakutkan membubung ke langit. Setiap skala tampak seperti aslinya. Seolah terbuat dari emas abadi, aura pembunuh mengelilingi tubuhnya. Sial, inilah kekuatan garis keturunanku. Betapa mengerikannya. Para tetua keluarga kerajaan tersentak saat melihat pemandangan ini melalui layar cahaya. Dilihat dari umur buaya, ia pasti belum tua, tapi ia bisa memunculkan bayangan kuno yang begitu menakutkan. 2123 Mereka harus mengakui bahwa kekuatan garis keturunan lawan terlalu kuat. Itu jauh melampaui kemampuan manusia. Apakah bocah ini mampu menahannya? Itu akan sulit, kecuali dia juga memiliki kekuatan garis keturunan yang menantang surga. Atau teknik budidaya yang menantang surga. Kalau tidak, dia tidak akan punya peluang sama sekali. Akan lebih baik jika dia bisa melindungi dirinya sendiri. Mungkin tidak butuh waktu lama sampai dia terbunuh. Orang-orang ini tidak terlalu memikirkan Lin Suan karena reputasi buaya iblis kegelapan terlalu kuat. Terlebih lagi, buaya di depan mereka menunjukkan kekuatan garis keturunan yang menantang surga yang mengejutkan para tetua kerajaan. Lin Suan juga merasakan tekanan besar. Bayangan besar itu menekannya seperti seratus ribu gunung, menyebabkan darah di tubuhnya membeku. Namun, dia mendengus dingin. Tanda pedang naga besar di tubuhnya dengan cepat beredar dan menghilangkan tekanan yang dibawa oleh garis keturunan. Lalu, dia mengayunkan pedang panjang di tangannya. Berdengung, berdengung. Pedang penghancur surga yang kacau. Aliran pedang ki yang menakutkan menebas tanpa ampun seperti awal mula alam semesta. Pada saat berikutnya, pedang ki yang kacau bertabrakan dengan bayangan buaya. Suara gemuruh terdengar, disusul ledakan energi yang menggemparkan bumi yang melanda segala arah. Dia memblokirnya, dia benar-benar memblokirnya. Astaga, teknik pedang macam apa yang dia gunakan? Bagaimana dia bisa memblokir kekuatan garis keturunan dari binatang Arcean? Orang-orang ini menjadi gila. Mereka tidak menyangka Lin Suan dapat memblokirnya. Teknik pedangnya terlalu kuat. Mungkinkah itu teknik budidaya kelas surga? Beberapa tetua kerajaan mengerutkan kening. Tidak mungkin. Teknik budidaya kelas surga sangat langka. Bagaimana anak ini bisa memilikinya? Mereka tidak tahu, tapi selain itu, tidak ada penjelasan lain. Semua orang melihat ke layar cahaya dan menelan air liur mereka. Mereka menyadari bahwa kecakapan pertempuran yang ditunjukkan Lin Suan melampaui harapan mereka. Mengaum. Buaya iblis kegelapan juga meraum. Ia tidak menyangka manusia mampu melawan kekuatan garis keturunannya, yang membuatnya marah. Jadi di saat berikutnya, ia melancarkan serangan lagi. Setelah mengaum, bayangan besar buaya iblis hitam di atasnya juga mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan. Lapisan awan yang tak terhitung jumlahnya tersebar, dan retakan spasial yang mengerikan meluas hingga jarak yang tidak diketahui. Suara ini terlalu menakutkan. Itu menghancurkan dunia dan menghancurkan kehampaan. Kemudian, di langit yang menakutkan, seekor buaya hitam besar, seolah-olah telah dibangkitkan dari zaman kuno, turun dengan cepat. Adegan ini terlalu menakutkan, seolah-olah sebuah komet menabrak bumi, gunung, sungai, dan hutan di bawahnya semuanya runtuh. Ia tidak bisa menahan kekuatan ini sama sekali. Melihat ini, Lin Suan mendengus dingin, dan jiwa pedang naga besar di tubuhnya mulai beredar dengan liar. Pada saat yang sama, dia sekali lagi melepaskan Chaotik Suotki miliknya. Chaotik Suotki terjalin satu sama lain dan dengan cepat menebas ke arah langit. Seketika, kekosongan itu hancur total. Lin Suan mundur beberapa ribu meter, wajahnya pucat. Di sisi lain, siluet kuno raksasa juga terhalang. Bahkan, ada yang retak. Apa, dia membelah hantu kuno itu? Bagaimana dia melakukannya? Orang-orang ini semuanya gila, ini sepenuhnya di luar pemahaman mereka. Buaya hitam pun geram, tubuhnya gemetar. Karena hantu kuno itu telah ditebas, hal itu juga menyebabkan sejumlah kerusakan padanya. Mata merahnya dipenuhi dengan kebencian saat menatap Lin Suan. Pada saat itu, naga merah mengirimkan transmisi suara. Nak, bawa dia ke sini. Saya punya cara untuk menghadapinya. Itu benar-benar binatang purba. Seluruh tubuhnya adalah harta karun. Mendengar kata-kata naga merah, Lin Suan juga mengirimkan transmisi suara. Tinggalkan jiwa monster untukku. Saya punya kegunaannya. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan, dan aura jiwa pedang naga besar keluar dari tubuhnya lagi. Nyatanya, sesosok hantu berbentuk naga muncul dari tubuhnya. Melihat pemandangan ini, murid para tetua keluarga kerajaan mengerut. Mereka sangat terkejut. Itulah aura jalan naga. Mungkinkah dia anggota keluarga kerajaan? Mereka terlalu terkejut, karena hanya keluarga kekaisaran yang bisa mendapatkan berkah naga sejati semacam ini. Namun kini, pemuda di depan mereka telah melakukannya. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah dia benar-benar anggota keluarga kerajaan? Itu tidak mungkin. Dia jelas bukan dari keluarga kerajaan. Mungkinkah dia berasal dari dinasti lain? Orang-orang ini mengerutkan kening. Namun, pada saat itu, mata para ahli generasi tua terlihat serius. Seolah-olah ada pisau yang menembus kehampaan. Meskipun itu juga merupakan aura jalan naga, itu harusnya berbeda dari aura keluarga kerajaan. Anak ini pasti punya semacam teknik rahasia. Memang benar, itu tidak ada hubungannya dengan keturunan naga kita. Pada saat itu, Kaisar juga berbicara. Mendengar ini, semua orang menghela nafas lega. Untungnya, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Jika ya, mereka mungkin akan menjadi gila. Pangeran ketiga dan yang lainnya juga terkejut. Mereka tidak mengharapkan hantu Azure Dragon muncul di tubuh Lin Suan. Sungguh sangat mengejutkan. Aura di tubuh Lin Suan membuat buaya hitam itu gemetar gelisah. Pada saat berikutnya, buaya iblis gelap itu meraung dan menyerang ke depan dengan hantu kuno yang menakutkan. Hantu Azure Dragon di tubuh Lin Suan melonjak ke langit dan berubah menjadi alam pedang naga, menebas ke segala arah. Itu bertabrakan dengan hantu kuno yang sangat menakutkan. Di langit, hantu Azure Dragon dan hantu buaya terus bertarung. Aura mengerikan meledak dalam sekejap, dan dunia menjadi mengamuk. Cahaya tak berujung dan sosok tak berujung bergulung di setiap sudut kehampaan. Mereka seperti bintang yang saling bertabrakan. Berdengung. Segala sesuatu di sekitar mereka dimusnahkan. Tidak ada yang bisa melihat sosok Lin Suan dan buaya hitam dengan jelas. Pada saat itu, bola cahaya kemasan muncul di mata Lin Suan. Tiba-tiba, tanda misterius muncul di matanya satu demi satu. Mata ilahi rahasia surgawi, cahaya mengambang. Berdengung. Teknik mata yang menakutkan digunakan. Buaya hitam itu tiba-tiba diserang dan tubuhnya menjadi kaku. Kemudian, ia mengeluarkan suara gemuruh yang gila. Gelombang suara berubah menjadi pedang tajam dan menembus kehampaan, menyebabkan kehancuran besar di langit. Itu terlalu menakutkan. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Semua orang sangat terkejut. Berengsek. Apa yang sedang terjadi? Mereka semua memandang ke depan, ingin melihat dengan jelas. Namun, ada lautan luas dan cahaya tak berujung. Itu seperti matahari yang meledak. Mereka sama sekali tidak dapat melihat dengan jelas. Para tetua keluarga kerajaan juga sangat terkejut. Mereka juga ingin melihat dengan jelas, tapi mereka melihat dari luar melalui layar cahaya. Mereka tidak ada di sana secara pribadi, jadi mereka juga tidak dapat melihat dengan jelas. Jika mereka ada di sana secara pribadi, mereka mungkin dapat melihat dengan jelas dengan kekuatan mereka yang kuat. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan saat ini. Namun, dalam cahaya yang tak ada habisnya, Lin Suan berteriak dengan dingin. Jiwa pedang naga besar muncul di tangannya dan berubah menjadi naga azure. Itu menamparkan ke depan. Dalam sekejap, ia menghantam buaya hitam tersebut dan langsung menjatuhkannya ke tanah. Tamparan ini terlalu mengerikan. Kekuatan jiwa pedang naga besar meledak sepenuhnya. Segera, retakan muncul di punggung buaya hitam itu, dan darah muncrat. Mengaum. Rasa sakit itu menyebabkan buaya hitam itu sadar kembali. Itu membuka mulutnya dan menggigit Lin Suan. 2124. Namun, Lin Suan hanya mencibir dan menggunakan cahaya mengambang di matanya lagi. Jiwa buaya hitam diserang dan kembali gelisah. Ia bergetar hebat. Namun, telapak tangan Lin Suan seperti gunung yang menamparkan tanpa ampun. Setelah lebih dari 10 tamparan, kulit dan daging buaya hitam itu terkoyak. Bahkan tulangnya pun terlihat. Meski kuat, itu bukan tandingan jiwa pedang naga. Melihat buaya hitam itu terluka parah dan jiwanya diserang, Lin Suan mencibir. Dia tahu itu sudah cukup, jadi dia melemparkan buaya hitam itu ke Black Earth. Dia tidak khawatir. Dengan kekuatan naga merah, itu cukup untuk menghadapi buaya hitam yang terluka parah. Saat buaya hitam memasuki Black Earth, auranya menghilang. Bayangan primordial yang menakutkan di atas juga berubah menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar. Apa yang telah terjadi? Mungkinkah buaya hitam itu dibunuh? Melihat pemandangan ini, semua orang sangat terkejut. Ekspresi Daoizlong, penguasa dunia bawah, pangeran ketiga, dan tetua kerajaan berubah drastis. Mereka tidak bisa lagi merasakan aura buaya hitam itu. Mengaum, mengaum, mengaum. Di saat yang sama, empat buaya hitam lainnya juga merasakan pemandangan ini dan menjadi gelisah. Mereka meraung ke langit, dan aura menakutkan terbentuk di tubuh mereka. Itu langsung menembus cahaya seperti matahari di depan mereka. Lalu, sosok Lin Suan muncul. Wajah Lin Suan sedikit pucat, tapi dia tidak terluka. Namun, ada genangan darah di sekelilingnya. Setiap tetes berwarna merah cerah dan jernih. Dalam kehampaan, retakan mengerikan muncul satu demi satu. Jelas sekali, ini bukanlah darah biasa, melainkan darah primordial. Hanya kekuatan garis keturunan semacam ini, yang sangat kuat, yang dapat menyebabkan kekosongan tidak mampu menahannya. Ini darah buaya hitam. Buaya hitam itu terluka. Astaga, bagaimana dia melakukannya? Semua orang tercengang. Tubuh buaya hitam yang menakutkan itu sebanding dengan emas abadi. Itu adalah harta karun tertinggi. Ia tidak bisa dikalahkan sama sekali. Bagaimana pihak lain memotong pertahanannya? Apalagi pertanyaan yang lebih menakutkan adalah, dimanakah buaya hitam itu? Mereka melihat sekeliling tetapi tidak menemukan buaya hitam itu. Apakah sudah dihancurkan menjadi bubuk? Mustahil. Bahkan jika pihak lain bisa menembus pertahanannya, dia seharusnya tidak bisa menghancurkannya menjadi debu. Itu adalah binatang iblis yang sudah ada sejak dahulu kala. Tapi kemana perginya buaya hitam itu? Mereka tidak dapat memahaminya. Mereka benar-benar tidak mengerti. Belum lagi orang-orang ini, bahkan para tetua keluarga kekaisaran pun tidak mengerti. Ini sepenuhnya di luar pemahaman mereka. Oleh karena itu, ada yang langsung bertanya, Nak, di mana buaya hitam itu? Benar? Kamu tidak membunuhnya, kan? Raja Neterward juga memasang ekspresi bingung di wajahnya. Semua orang memandang Lin Suan. Lin Suan mengangkat bahu. Aku belum memiliki kekuatan seperti itu, tapi aku menghancurkan kehampaan dan terhubung dengan kehampaan, mengusirnya. Apa? Diusir. Mendengar kata-kata itu, semua orang membelalak kaget dan tidak percaya. Ketika para tetua keluarga kerajaan mendengar ini, mereka semua tercengang. Bagaimana mungkin saya tidak mempercayainya? Mungkinkah bocah ini berbohong? Itu sangat mungkin. Menurutku itu juga sangat mencurigakan. Bahkan aku tidak memiliki kemampuan itu. Namun, ada juga beberapa tetua yang mengerutkan kening. Mungkin bukan itu masalahnya. Mungkin bocah itu memiliki teknik budidaya khusus. Bagaimanapun, keluarga gudi hutan belantara timur memiliki kemampuan yang menakutkan. Namun, bocah nakal itu bukan dari keluarga gu. Mungkinkah dia ada hubungannya dengan keluarga gu? Suara diskusi bisa didengar. Jelas sekali, semua orang sangat terkejut. Namun, mereka tidak tahu bahwa Lin Suan tidak mengirim benda itu ke dalam kehampaan. Sebaliknya, dia menyimpannya di Black Earth miliknya. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu orang-orang itu tentang hal itu. Sementara itu, pangeran ketiga dan yang lainnya tidak punya banyak waktu untuk curiga. Itu karena empat buaya hitam lainnya telah menyerang lagi. Tak hanya itu, keempat buaya tersebut pun tampak menggila. Itu karena salah satu teman mereka menghilang. Terlebih lagi, darah yang mengambang di kehampaan telah semakin memprovokasi mereka. Mengaum, mengaum, mengaum. Keempat buaya hitam itu mengaum dengan marah. Kemudian, keempat buaya hitam itu mengaktifkan kekuatan garis keturunan mereka seolah-olah mereka sudah gila. Segera, siluet binatang iblis kuno muncul di langit. Oh tidak, binatang-binatang itu menjadi gila. Pangeran ketiga berteriak dingin saat melihat pemandangan itu. Ekspresi guru Tao Long dan penguasa dunia bawah berubah drastis. Mereka telah melihat kekuatan binatang iblis yang sudah ada sejak dahulu kala. Sangat menakutkan. Saat itu, keempat buaya itu menjadi gila bersama-sama. Mereka tidak terlalu percaya diri. Ekspresi Lin Suan juga serius. Sejujurnya, dia juga ingin mendapatkan buaya setan hitam. Itu karena itu adalah binatang purba, dan seluruh tubuhnya adalah harta karun. Namun, dia mungkin tidak memiliki kesempatan itu sekarang. Keempat buaya itu bertindak bersama-sama dan tidak memberinya kesempatan sama sekali. Dia mungkin bisa melawan salah satu dari mereka, tapi dia benar-benar tidak bisa mengalahkan empat dari mereka. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia berkata dengan suara yang dalam, Guru Taolong, cepat jebak mereka dengan formasimu. Ayo pergi. Beri kami waktu, dan kami dapat segera menyingkirkannya. Baiklah. Guru Taolong juga mengangguk. Memang tidak ada gunanya bagi buaya hitam untuk terus bertarung. Oleh karena itu, ia membentuk segel tangan dengan telapak tangannya. Segera, formasi yang mencakup radius 10.000 mil bergetar dengan cepat. Kemudian, ia dengan cepat menyusut dan menempuh radius 100 mil. Guru Taolong dan yang lainnya melayang ke langit dan segera pergi. Ikuti mereka. Ketika pangeran ketiga dan yang lainnya melihat itu, mereka mempercepat dan mengikuti di belakang Guru Taolong dan dua lainnya. Mereka tidak mau tinggal di sana. Karena dengan kekuatannya sendiri, mereka tidak mampu melawan empat buaya hitam yang tersisa. Dalam sekejap, semua orang meninggalkan formasi. Formasi tersebut memancarkan cahaya dan membentuk sangkar yang memenjarakan keempat buaya tersebut sepenuhnya. Ledakan. 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 Di belakang mereka, keempat buaya hitam itu dengan ganasnya menabrak formasi, mengeluarkan suara yang menggemparkan. Ekspresi Guru Taolong menjadi serius ketika dia melihat itu. Dia berkata dengan suara yang dalam, Cepat lari. Formasiku hanya bisa bertahan selama 10 detik. Apa? Hanya 10 detik? Mendengar hal itu, banyak orang yang merasa kulit kepalanya mati rasa. Namun, mereka tidak peduli sekarang. Mereka harus menggunakan kecepatan tercepatnya dalam 10 detik untuk menyingkirkan orang-orang itu sepenuhnya. Ledakan. Pangeran ketiga meraung, dan aura jalan naga dengan cepat muncul di tubuhnya. Kemudian, itu berubah menjadi naga sejati yang menyelimuti dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Adapun yang maha kuasa di sekitarnya, mereka juga mengirimkan aliran energi ke aura Daonaga. Segera, bayangan naga sejati terus membesar hingga tingginya 100 kaki. Kemudian, dengan mengayunkan ekornya, ia langsung merobek kehampaan dan menghilang. Sial! Pangeran ketiga terlalu tidak tahu malu. Dia benar-benar menggunakan aura jalan naga. Dia tidak akan membawa kita bersamanya. Saat penguasa dunia bawah melihat itu, wajahnya berubah menjadi hijau. Pihak lain berlari terlalu cepat. Jika ini terus berlanjut, merekalah yang tidak beruntung. 2.125 Pada saat yang sama, bayangan berbentuk naga muncul di tubuh Lin Suan. Lalu, dia cepat-cepat berkata, Tidak ada waktu. Cepat ikuti aku. Ledakan. Penguasa dunia bawah dan guru Taolong datang ke sisi Lin Suan. Kemudian, energi di tubuh mereka meletus dan mengalir ke aura berbentuk naga. Kemudian, Lin Suan menampilkan demi dewa dan demi dewa dan demi dewa. Dia tampaknya telah berubah menjadi naga sungguhan dan terbang di langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap, ketiganya menghilang di tempat. Memang benar, 10 detik kemudian, formasi di belakang mereka hancur. Kemudian, 4 ekor buaya hitam bergegas keluar. Mereka sangat ganas seperti setan, mengaum ke segala arah. Mata merah mereka dengan cepat melihat melalui kehampaan, mencoba menemukan Lin Suan dan yang lainnya. Namun, Lin Suan, pangeran ketiga, dan yang lainnya telah menggunakan kecepatan maksimum mereka dan pergi dengan cepat. Sebab, keempat buaya tersebut tidak bisa langsung ditemukan. Namun keempat buaya itu tidak menyerah. Bagaimanapun, mereka telah kehilangan salah satu temannya. Hal ini membuat mereka sangat marah. Oleh karena itu, keempat binatang purbakala berdiskusi dan memutuskan untuk mencari dari empat arah. Seekor buaya mencari arah. Segera, mereka berubah menjadi petir hitam dan pergi dengan cepat. Salah satu buaya terbang ke arah barat. Setelah terbang sekitar dua jam, dia meraung penuh semangat. Itu karena dia mencium aroma manusia. Aroma manusia semakin merangsang buaya. Dia meningkatkan kecepatannya tanpa ragu-ragu. Suara mendesing. Ketika dia melihat sosok emas, dia segera bergegas mendekat. Seperti pedang hitam, dia menembus kehampaan. Memang ada seseorang di depan. Dan itu bukan orang biasa. Itu adalah seseorang yang tampak seperti dewa perang matahari. Dia terbang dengan kecepatan tinggi, tapi segera, dia berhenti dan mengerutkan kening. Alasannya adalah karena dia merasakan ancaman mendekat dengan cepat. Oleh karena itu, saat berikutnya, dia mendengus dingin. Cahaya keemasan di tubuhnya bersinar lebih terang dan kemudian meledak. Ledakan. Cahaya keemasan menyebar ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Kekosongan di sekitarnya langsung hancur. Ini adalah kekuatan absolut yang sangat kuat, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Sesaat kemudian, buaya hitam itu juga terkena cahaya keemasan dan terlempar. Boom-boom-boom. Buaya iblis kegelapan menghentikan langkahnya dan merasa marah. Alasannya adalah karena lawannya benar-benar mengirimnya terbang. Apa itu tadi? Di depan, siluet seperti Dewa Perang Emas mengerutkan kening. Dia tidak lain adalah Raja Singa Emas yang datang terakhir. Rambut emas Raja Singa Emas berkibar tertiup angin. Ekspresinya sangat serius. Dia menatap sosok hitam di depannya, matanya berkedip. Dia lalu berkata dengan dingin. Binatang iblis purba. Tidak disangka dia akan bertemu dengan binatang iblis purba di sini. Rupanya dia mengenali asal-muasal buaya hitam tersebut. Tapi kemudian, senyuman dingin muncul di wajahnya. Dikabarkan bahwa binatang iblis purba dipenuhi dengan harta karun dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sungguh beruntung dia bisa bertemu dengannya kali ini. Biarkan aku melihat apakah binatang iblis purba ini sekuat yang dikatakan dalam legenda. Weng! Saat berikutnya, Raja Singa Emas dengan tegas mengambil tindakan. Mengaum! Ketika buaya setan hitam melihat manusia berani mengambil inisiatif menyerangnya, ia menjadi marah. Dengan goyangan tubuhnya, dia memulai dari awal lagi. Tiba-tiba, pertempuran sengit terjadi. Satu jam kemudian, pertempuran berakhir. Di langit, primordial demonic beast yang besar melolong sedih. Itu terbelah menjadi dua oleh singa emas. Kemudian, tubuh buaya hitam pun ikut terkoyak. Itu ditembus oleh telapak tangan. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang tidak nyaman. Ia ingin berjuang, tetapi tidak berdaya. Meskipun kekuatan garis keturunannya sangat kuat, Raja Singa Emas di depannya juga memiliki kekuatan garis keturunan yang menakutkan. Apalagi buaya hitam ini punya kelemahan. Itu masih terlalu mudah, bisa dikatakan masih dalam tahap awal. Menghadapi seorang jenius dari perlombaan perang seperti Raja Singa Emas, ia masih tidak dapat menghentikannya. Pada akhirnya buaya hitam pun terbunuh. Adapun Raja Singa Emas, ia mengambil mayat buaya hitam dan segera turun. Dari kelihatannya, dia pasti sedang mencari rahasia dari binatang iblis purba. Tidak ada yang tahu tentang masalah ini. Itu karena tiga kekuatan yang memasuki Dark Canyon. Selain Lin Suan, hanya ada pangeran ketiga. Satu-satunya yang tersisa adalah Raja Singa Emas. Selama pertempuran tadi, tidak ada seorang pun di sekitar Raja Singa Emas. Para tetua keluarga kekaisaran hanya bisa melihat area di mana pangeran ketiga berada. Oleh karena itu, mereka tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan Raja Singa Emas. Di sisi lain, Lin Suan dan dua lainnya meninggalkan tempat berbahaya. Ketika mereka mengetahui bahwa buaya hitam tidak mengejar mereka, mereka bertiga menghela nafas lega. Hebat, mereka akhirnya selamat. Mereka bertiga turun dan mendarat di hutan di bawah. Setelah itu, Daoizlong berkata, kami telah berjuang dan mengejar selama beberapa hari terakhir. Saya khawatir kami telah menghabiskan banyak energi. Selain pertempuran sebelumnya, kita tidak memiliki banyak energi spiritual yang tersisa di tubuh kita. Oleh karena itu, sebaiknya kita istirahat dulu dan memulihkan tubuh kita ke kondisi puncaknya. Lin Suan dan Raja Neterward juga setuju. Setelah itu, Daoizlong sekali lagi menyiapkan beberapa formasi untuk membentuk pertahanan. Mereka bertiga duduk bersila untuk memulihkan diri. Lin Suan menutup matanya dan jiwanya memasuki bumi hitam. Dia bertanya, Bagaimana, Ruzilong, Apakah kamu berhasil? Lelucon yang luar biasa. Dengan mengambil tindakan benhuang, Bagaimana mungkin hal itu tidak berhasil? Kata naga merah sambil tersenyum. Lalu, Dia menunjuk ke samping. Ada formasi di sana, Dan di dalam formasi, Buaya hitam berbohong. Namun, Pada saat itu, Ia sudah tidak bernapas lagi. Tidak hanya itu, Formasi yang dibuat oleh naga merah juga sangat misterius. Darah di tubuh buaya hitam telah mengalir keluar seluruhnya. Namun, Tidak mengalir keluar. Sebaliknya, Di bawah pengaruh formasi, Ia berkumpul. Ini adalah darah setan purba. Ini berisi kekuatan garis keturunan buaya hitam. Meski kita tidak bisa menyerapnya, Kita bisa menggunakan darah ini untuk menyehatkan tubuh kita. Ini pasti akan membuat tubuh kita menjadi sangat kuat. Naga merah berkata, Nak, Kamu juga bisa menggunakan darahnya. Namun, Menurutku kamu tidak akan tertarik dengan dagingnya. Mari kita serahkan pada Benhuang. Baiklah, Lin Suan juga tidak terlalu tertarik makan daging buaya. Oleh karena itu, Dia bertanya lagi, Kamu tidak kehilangan jiwa iblis, kan? Aku ada gunanya. Jangan khawatir, Aku meninggalkannya untukmu. Kata naga merah sambil tersenyum. Dia melambaikan cakar naganya dan segera mengeluarkan bendera hitam kecil. Bendera kecil itu tingginya setengah meter. Di atasnya tergambar banyak tengkorak ganas. Ini adalah bendera pemanggilan roh. Itu digunakan untuk menyimpan jiwa iblis. Pada saat itu, Jiwa iblis buaya hitam ada di dalam. Itu hebat. Lin Suan sangat gembira. Dengan jiwa iblis primordial, Kekuatan formasi pedang pembunuh iblis pasti akan meningkat satu level lagi. Itu karena formasi pedang pembunuh iblis dibentuk dengan menggunakan jiwa iblis dari berbagai binatang iblis. Semakin kuat jiwa iblis, Semakin kuat pula aura jiwa iblis. Buaya gelap adalah binatang iblis purba. Menambahkan jiwa iblisnya pasti akan meningkatkan kekuatan formasi pedang pembunuh iblis dengan pesat. Pada saat itu, Lin Suan bertanya lagi, Di mana dua hati kegelapan? 2126. Itu bersamaku. Naga merah membuka mulutnya dan mengeluarkan dua hati kegelapan. Namun, Hears of Darkness sedikit berbeda. Masih ada aura hitam di sekeliling mereka. Itu adalah aura kematian, Tapi lebih dari separuhnya telah dihilangkan. Sepertinya tidak butuh waktu lama hingga aura kematian bisa hilang seluruhnya. Baiklah, Kamu bisa melanjutkan. Kata Lin Suan, Tinggalkan aku satu hati kematian dan sebagian darah iblis abadi. Kamu dan Xiaobai dapat membagi sisanya. Dengan itu, Lin Suan keluar dari Black Earth. Namun, Spanduk pemanggilan roh berwarna hitam muncul di tangannya. Lin Suan menarik napas dalam-dalam sambil memegang Spanduk pemanggilan roh hitam. Dia tidak langsung menggunakannya. Sebaliknya, Dia menyimpannya. Saat berikutnya, Dia mulai memulihkan energinya yang hilang. Setelah setengah hari, Dia kembali ke kondisi puncaknya. Lalu, Dia berdiri dan berkata, Tuan-tuan, Saya mendapat pencerahan dari pertempuran sebelumnya. Sekarang, Saya ingin melatih keterampilan saya. Beri aku satu hari. Setelah sehari, Kita akan bertemu di sini. Dengan itu, Lin Suan melonjak ke langit dan menghilang ke dalam hutan. Dia ingin menyempurnakan formasi pedang pembunuh iblis. Tentu saja, Dia tidak bisa melakukannya di depan Taolong dan penguasa dunia bawah. Dia harus menemukan tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya dan mengaturnya dengan benar. Setelah terbang dengan kecepatan tinggi, Lin Suan memastikan bahwa itu aman. Kemudian, Dia mendarat di sebuah lembah. Dia mengangkat tangannya dan membentuk formasi yang tak terhitung jumlahnya untuk membentuk pertahanan yang aman. Kemudian, Tanda berwarna merah darah muncul di bawah kakinya dan membentuk diagram pedang berwarna merah darah yang memancarkan aura lautan darah. Lin Suan melambaikan tangannya dan mengeluarkan spanduk pemanggilan roh lagi. Kemudian, Dia melambaikan tangannya dan spanduk pemanggil roh berayun dengan lembut, memancarkan aura hitam. Kemudian, Jiwa Iblis Buaya Gelap muncul. Jiwa Iblis ini sangat ganas. Begitu muncul, Itu menyerang Lin Suan dengan gila. Suara mendesing. Angin kencang bertiup antara langit dan bumi. Aura Iblis yang mengerikan menyapu seluruh area dan mengoyak kehampaan. Meski tidak memiliki tubuh fisik, Jiwa Iblis masih sangat menakutkan. Bagaimanapun juga, Itu adalah Jiwa Iblis dari binatang Iblis abadi. Huff. Lin Suan mendengus. Ketakutan naga, Yang ada di dalam tubuhnya, Berubah menjadi naga hijau dan menyerang Jiwa Iblis. Kemudian, Jiwa Iblis Buaya Hitam gemetar dan terjatuh ke tanah, Berguling tanpa henti. Meskipun dia kuat, Bagaimana dia bisa lebih kuat dari roh pedang naga agung? Oleh karena itu, Dia tidak bisa menolak Lin Suan sama sekali. Lin Suan melambaikan tangannya. Seketika, Tato pedang berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya bergetar dengan cepat. Kemudian, Garis-garis pedangki berwarna merah darah berubah menjadi pita merah dan terkunci erat pada Jiwa Iblis abadi. Menyaring. Lin Suan mendengus dan duduk bersilah. Di tubuhnya, Pedangki yang tak terhitung jumlahnya dan formasi pedang pembunuh Iblis bergabung menjadi satu saat mereka mulai memurnikan Jiwa Iblis abadi sepenuhnya. Suatu hari kemudian, Lin Suan membuka matanya dan senyuman muncul di wajahnya. Setelah siang dan malam berkultivasi terus-menerus, Dia akhirnya benar-benar menyempurnakan Jiwa Iblis abadi. Benar saja, Jiwa binatang yang mengamuk itu telah hilang. Itu telah bergabung dengan formasi pedang pembunuh Iblis. Itu menghilang. Dengan lambayan tangannya, Pedangki di udara dengan cepat terjalin satu sama lain untuk membentuk siluet besar binatang purba. Itu adalah buaya hitam. Tubuhnya begitu besar hingga mampu menghancurkan kehampaan seperti gunung hitam. Ada aura pembunuh yang mengerikan di tubuhnya. Kesuksesan. Melihat pemandangan ini, Bibir Lin Suan menyeringai. Dia akhirnya berhasil memolah Jiwa Iblis primordial. Kekuatannya dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Jika dia melepaskan Jiwa Iblis abadi, Bahkan sosok elit yang perkasa pun tidak akan mampu menahannya. Kekuatan Lin Suan meningkat lagi. Kemudian, Tanpa penundaan lebih lanjut, Dia menyingkirkan formasi pedang Iblis Jiwa dan melayang ke langit, Kembali ke tempat asalnya. Segera, Dia bertemu dengan Tao Long dan penguasa dunia bawah. Nak, Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu begitu misterius? Penguasa humor bingung. Lin Suan tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Lalu dia berkata, Kemana kita akan pergi sekarang? Ayo terus bergerak. Sekarang lima hari telah berlalu, Kita masih punya separuh waktu. Kata Tao Long dengan suara yang dalam. Adapun pangeran ketiga, Jangan pedulikan mereka. Tempat ini terlalu besar. Kalau kita mencarinya sendirian, Akan sulit. Mari kita lihat harta karun apa saja yang ada di sekitarnya. Oke. Lin Suan dan penguasa dunia bawah mengangguk setuju. Sejujurnya, Mereka tidak terlalu tertarik mengejar pangeran ketiga. Lalu, Mereka bertiga berangkat. Namun, Surga suka bercanda. Mereka tidak sengaja mencari pangeran ketiga, Namun setelah setengah hari, Mereka tetap bertemu dengan pangeran ketiga dan kelompoknya. Ketika Lin Suan melihat pangeran ketiga, Dia memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Tao Long dan penguasa dunia bawah juga memiliki ekspresi yang tidak wajar. Mereka sebenarnya tidak ingin mencari pangeran ketiga, Namun mereka tetap bertemu dengan pangeran ketiga dan kelompoknya. Ketika mereka melihat Lin Suan dan dua lainnya, Kelompok pangeran ketiga tampak murung seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Pangeran ketiga bahkan mendengus dingin. Huff, kalian benar-benar menghantuiku. Namun, jika Anda ingin bertarung, silakan. Tanpa ancaman buaya hitam, Pangeran ketiga dan kelompoknya kembali menjadi sombong. Dia masih memiliki lebih banyak orang di sekitarnya daripada Lin Suan dan dua lainnya, Jadi dia tidak takut jika mereka benar-benar bertarung. Apakah kamu sangat kuat? Kenapa kamu tidak berani kentut saat bertarung melawan buaya hitam? Lin Suan memutar matanya dan mencibir. Di sisi lain, Tao Long dan penguasa dunia bawah tampak serius. Meski mereka datang untuk mencari keberadaan pangeran ketiga, Mereka tidak memiliki keyakinan penuh jika mereka benar-benar bertarung. Kelompok pangeran ketiga tidak memiliki keyakinan penuh, Dan sejujurnya, mereka tidak bersedia berperang. Bagaimanapun, ini adalah Dark Canyon. Tidak ada bahaya sekarang, Tapi bukan berarti tidak akan ada bahaya di kemudian hari. Seperti yang diharapkan, Seorang lelaki tua di pihak pangeran ketiga menonjol. Dia adalah seorang lelaki tua berjubah merah dan memiliki aura yang kuat. Dia berkata dengan suara yang dalam, Semuanya, kenapa kita tidak bergabung? Kami menemukan sebuah gua di depan, Dan menurut saya itu pasti reruntuhan. Ini adalah reruntuhan Dark Canyon. Saya tidak perlu memberi tahu Anda berapa banyak harta karun yang ada di dalamnya. Namun, bisa dibayangkan betapa sulitnya. Binatang iblis di luar sudah sangat menakutkan. Siapa yang tahu kalau ada makhluk yang lebih menakutkan di dalamnya? Saya pikir kita harus bergabung. Sedangkan untuk pertarungannya, Belum terlambat untuk bertarung sampai mati setelah kita keluar dari Dark Canyon. Mata Taolong berkedip saat mendengar itu. Dia memandang Lin Suan dan penguasa dunia bawah. Lin Suan mengangkat bahu. Saya tidak keberatan. Penguasa dunia bawah juga mengangguk. Baiklah, ayo bergabung dulu. Taolong juga mengangguk setuju. Pangeran ketiga menghela nafas lega ketika mendengar itu. Kemudian, kedua pihak bergabung dan memasuki gua. Namun, mereka tidak mengetahui bahwa tidak lama setelah mereka masuk, Sesosok emas pun mendarat. Kemudian, dia pun masuk ke dalam gua. Di dalam gua, angin hitam tampak semakin kencang, Dan bertiup sangat kencang hingga jiwa semua orang hendak meninggalkan tubuh mereka. Segera, semua orang mengenakan baju besi pertahanan mereka Dan bahkan mengaktifkan domain raja mereka. Mereka harus berhati-hati dalam menghadapi situasi yang tidak diketahui dan menakutkan. 2127 Jika binatang primordial lain muncul, mereka pasti akan habis. Namun, memang ada banyak harta karun di dalamnya. Tidak lama setelah mereka masuk, Mereka menemukan beberapa batang tumbuhan spiritual tumbuh di sudut. Di dunia luar, ia sudah punah. Dapat dikatakan bahwa itu sangat berharga. Mata semua orang menyala-nyala saat melihat itu. Pada saat itu, tetua berjubah merah di sisi pangeran ketiga mencibir. Ia mengatakan, meski kita sudah bergandengan tangan, sepertinya kita harus membicarakan soal distribusinya. Mendengar itu, pangeran ketiga pun mencibir. Toko elit perkasa di sekitar mereka semua berjaga-jaga. Mereka mengedarkan kekuatan spiritual di tubuh mereka seolah-olah mereka akan menyerang kapan saja. Sepertinya mereka akan bertengkar jika tidak setuju. Bagaimana kamu ingin membaginya? Guru taolong bertanya dengan suara yang dalam. Wajahnya dingin dan serius. Kamu memiliki lebih sedikit orang, jadi kamu dapat mengambil 30%. Kami memiliki lebih banyak orang, jadi kami tentu menginginkan 70%. Distribusi ini adalah yang paling masuk akal. Apa? Kami mendapat 30%. Mendengar itu, wajah penguasa dunia bawah menjadi gelap. Lelucon yang luar biasa. 50-50. Kalau tidak, ayo bertarung. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Sejujurnya, dia bukan tipe orang yang mudah diintimidasi. Ketika dia masuk, dia diam-diam setuju untuk membagi hasil jarahan secara merata. Namun, pihak lain ingin mengambil 70% untuk dirinya sendiri. Bagaimana bisa? Kenapa? Kamu tidak bersedia. Kamu tidak punya hak untuk menawar di depan Benhuang. Pangeran ketiga berteriak dengan dingin. Tetua berjubah merah di sampingnya juga berkata, Kalian bertiga, menurutku kalian harus berpikir hati-hati. 30% sudah banyak bagi kalian. Kenapa kalian begitu serakah? Jika tidak, kamu bahkan tidak akan mendapat 10%. Sial. Ini terlalu banyak. Penguasa dunia bawah sangat marah. Dia telah menipu mereka untuk masuk dan kemudian menindas mereka untuk mengambil 70% untuk dirinya sendiri. Bagaimana penguasa dunia bawah dan yang lainnya bisa mentolerir hal itu? Nah, kenapa kita tidak menyerang dan menghajar mereka? Penguasa dunia bawah memandang Lin Suan. Lin Suan bahkan bisa melukai binatang purba. Dia sangat kuat, yang mengejutkan penguasa dunia bawah dan yang lainnya. Oleh karena itu, penguasa dunia bawah ingin bekerja sama dengan Lin Suan untuk melawan pangeran ketiga. Lin Suan juga mengerutkan kening. Saat dia mendengar perkataan penguasa dunia bawah, dia juga berbicara dengan suara yang dalam. 30% memang tidak tepat. Namun, menurutku Anda tidak bersedia membaginya 50-50. Hah? Nak, apa yang kamu bicarakan? Ketika dia mendengar kata-kata Lin Suan, penguasa dunia bawah awalnya cukup senang. Namun, ketika dia mendengar bahwa Lin Suan tidak mau membagi jarahannya 50-50, dia tertegun. Ada apa dengan anak ini? Perpecahan 50-50 adalah yang paling menguntungkan bagi mereka. Belum lagi penguasa dunia bawah, bahkan Dao Islong pun tampak bingung. Pangeran ketiga mengerutkan kening. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Jadi dia berkata, apa yang kamu inginkan? Itu sangat sederhana. Tidak perlu membagi jarahan. Semua orang akan memperjuangkan harta karun di sini berdasarkan kemampuan mereka sendiri. Bibir Lin Suan melengkung saat dia membicarakan rencananya. Apa? Memperjuangkannya dengan kemampuan mereka sendiri? Mendengar ini, semua orang tercengang. Pihak pangeran ketiga bahkan lebih terkejut lagi. Mereka awalnya berpikir bahwa Lin Suan akan menaikkan beberapa kondisi yang akan menolak. Namun, dia tidak menyangka pihak lain akan mengajukan syarat seperti itu. Segera, dia mencibir. Karena kemampuannya yang pas-pasan, pihak lain mungkin bahkan tidak akan bisa mendapatkan 10%. Memikirkan hal ini, mereka semua mencibir dengan jijik. Di sisi lain, Dao Slong dan penguasa dunia bawah juga tercengang. Kemudian, penguasa dunia bawah berkata, Nak, apakah kamu gila? Ini adalah pilihan terbaik. Menurutku kalian berdua harus memiliki metode rahasianya sendiri, bukan? Jadi, apakah Anda bersedia membagi hasil jarahan dengan cara ini? Lin Suan bertanya. Saya tidak punya masalah dengan itu. Dao Slong menganggup dan menyetujui metode distribusi. Penguasa dunia bawah juga menghela nafas. Baiklah. Meskipun dia tidak memiliki metode rahasia apapun, dia adalah raja elemen gelap. Di Dark Canyon, kekuatan tempurnya ditingkatkan. Oleh karena itu, melihat Lin Suan dan Dao Slong telah setuju, dia tidak punya pilihan selain setuju. Huff. Sepertinya kamu terlalu percaya diri. Pangeran ketiga mencibir. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu dapat bertarung melawan buaya setan hitam? Memang benar, sangat mengejutkan bahwa Lin Suan membuat buaya setan hitam menghilang. Namun, itu tidak berarti Lin Suan benar-benar kuat. Jika mereka benar-benar bertarung atau bertarung demi harta karun itu, dia yakin mereka akan memiliki keunggulan absolut. Memikirkan hal ini, pangeran ketiga mencibir. Karena kita akan memperjuangkannya dengan kemampuan kita sendiri, kita akan memperjuangkannya dengan kemampuan kita sendiri. Namun, jangan menangis ketika saatnya tiba. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Penguasa dunia bawah mendengus dingin, sementara Lin Suan mengabaikan pangeran ketiga dan yang lainnya. Karena mereka sudah memutuskan untuk bertarung satu sama lain, dia tidak akan melepaskan kesempatan sebaik itu. Saat berikutnya, dia melihat beberapa tumbuhan di depannya. Sebagai seorang alkemis, Lin Suan sangat membutuhkan jamu. Terlebih lagi, dia bisa melihat sekilas bahwa ramuan di depannya sungguh luar biasa. Mereka sama sekali tidak dapat ditemukan di luar. Memikirkan hal ini, dia melangkah maju. Nak, kamu mendekati kematian. Ketika pangeran ketiga melihat Lin Suan berjalan ke depan, berniat memetik ramuan spiritual, dia terkejut. Dia langsung merasa tidak senang. Lelucon yang luar biasa, tidak bisakah kamu melihat bahwa ada begitu banyak toko elit perkasa di sini? Bagaimana bisa seorang anak berperilaku begitu kejam di sini? Salah satu toko perkasa merasa tidak senang. Dia mencibir, mengulurkan telapak tangannya, dan meraih di depannya. Dia sepertinya menyerang Lin Suan, tetapi pada saat yang sama, dia sepertinya sedang memetik tanaman herbal. Bisa dikatakan ancamannya sangat jelas. Enyah. Wajah Lin Suan menjadi gelap, dan dia mendengus dingin. Dia bahkan tidak menoleh dan menepukkan telapak tangannya ke depan. Segera, telapak tangan sedingin es biru menamparkan dan bertabrakan dengan telapak tangan pihak lain. Ledakan. Esnya meledak, dan aura mengerikan itu langsung menyebabkan suhu di seluruh gua turun drastis. Tanah di sekitarnya tertutup es. Telapak tangan sosok perkasa itu juga ditutupi lapisan es biru. Aura sedingin es yang mengerikan melonjak ke dalam tubuhnya. Ledakan. Sosok perkasa itu menarik kembali telapak tangannya, dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Nak, kamu mendekati kematian. Saat berikutnya, dia memeriksa telapak tangannya yang lain. Dia dengan cepat menyerang. Telapak tangan ini langsung ditujukan ke Lin Suan tanpa penyembunyian apapun. Jelas sekali sosok perkasa itu sangat marah. Berdengung. Tubuh Lin Suan langsung menghilang dan muncul kembali di depannya, menghindari telapak tangan. Kemudian, dia melambaikan tangannya, memetik tumbuhan di depannya, dan memasukkannya ke dalam black earth. Berengsek. Melihat ini, sosok perkasa itu meraung dengan ganas, sementara wajah pangeran ketiga menjadi gelap. Itu tamparan di wajah. Sebelumnya, mereka masih mengejek Lin Suan bahwa jika mereka bertarung dengan kemampuan mereka sendiri, mereka tidak akan bisa mendapatkan apapun. Tapi sekarang, Lin Suan telah memetik tiga ramuan berharga tepat di depan mereka. Jika itu bukan tamparan di wajah, lalu apa? Terutama sosok perkasa yang menyerang tadi, wajahnya menjadi gelap. Dia telah menyerang dua kali, tapi dia tidak bisa melakukan apapun pada Lin Suan, yang membuatnya kehilangan muka. Nak, serahkan ketiga ramuan itu. Mata sosok perkasa itu dingin saat dia mengertakkan gigi dan meraung. Kalau tidak, kamu sudah mati. 2128 Lin Suan mencibir. Serahkan. Mengapa? Apakah kamu idiot atau kamu sudah gila? Bagaimana aku bisa menyerahkannya padahal aku sudah memilikinya? Dia memutar matanya dan mencibir pada kondisi yang tidak masuk akal itu. Adapun yang maha kuasa, dia marah. Kamu punya keinginan mati. Karena kamu tidak mau bekerja sama, jangan salahkan aku karena mengambil tindakan. Kamu ingin merebutnya. Mari kita lihat apakah kamu mempunyai kemampuan yang diperlukan. Lin Suan mencibir. Mendengar kata-kata Lin Suan, sosok perkasa itu dengan cepat menyerbu. Dia mengulurkan telapak tangannya dan menamparkan. Seketika, kehampaan bergetar dan matahari serta bulan meredup. Suara mendesing. Sementara itu, tubuh Lin Suan bergerak tidak menentu seperti hantu. Dia berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya dan menghindari telapak tangan. Kemudian, dia sampai di dekat sosok perkasa itu dan mengulurkan telapak tangannya. Kelima jarinya membentuk cakar dan menggigit seperti naga hijau. Sosok perkasa itu juga mundur, tapi telapak tangan naga hijau langsung berubah menjadi naga es. Itu memancarkan rasa dingin yang mengerikan. Dalam sekejap, bongkahan es yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Frost menyebar di bawah kakinya dan membatasi kecepatannya. Sosok perkasa itu merasa darah di tubuhnya akan membeku. Berengsek. Es macam apa ini? Mengapa ini sangat menakutkan? Meskipun dia telah melihat betapa kuatnya Lin Suan sebelumnya, dia tidak berpikir bahwa seorang pemuda bisa melawannya. Namun, setelah bertukar pukulan dengan pihak lain, dia bisa merasakan betapa menakutkannya pihak lain. Rasa dingin itu sungguh mengejutkan. Tinju ilahi enam arah. Dengan raungan marah, sosok perkasa itu mengayunkan tinjunya dan melawan es di sekitarnya. Segera, es di sekitarnya pecah. Namun, telapak tangan Lin Suan mendarat tanpa ampun dan meraih bahu sosok perkasa itu. Lalu, dia menekan dengan kuat. Dengan retakan, tulang sosok perkasa itu patah. Rasa dingin yang mengerikan langsung membekukan separuh tubuhnya. Kamu punya keinginan mati. Melihat itu, sosok perkasa itu berteriak kesakitan. Lalu, sedikit kegilaan muncul di matanya. Pihak lain justru melukainya dalam sekejap. Itu tidak bisa dimaafkan. Saat berikutnya, dia ingin bertarung dengan nyawanya. Namun, pada saat itu, pangeran ketiga mendengus dan berhenti. Dia tidak tahan lagi dan berkata dengan dingin. Aku akan memberimu tiga ramuan itu. Ayo pergi. Lain kali, saya tidak akan membiarkan Anda mendapatkannya dengan mudah. Sejujurnya, dia tidak mau menyerah pada ketiga ramuan tersebut. Namun, kekuatan yang ditampilkan Lin Suan benar-benar mengejutkan. Hal ini terutama berlaku untuk bawahannya. Separuh tubuhnya sudah tertutup es. Jika dia terus bertarung, kemungkinan besar dia akan menderita lebih banyak luka. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain menghentikan pertempuran tersebut. Namun, Su Chen mencibir saat mendengar itu. Apa menurutmu aku akan berhenti hanya karena kamu bilang begitu? Kamu pikir kamu siapa? Pangeran ketiga, saya bukan seseorang yang Anda undang, jadi saya tidak perlu mendengarkan perintah Anda. Lin Suan mencibir. Dia tidak tergerak sama sekali. Apa? Mendengar ini, orang-orang di sekitarnya tercengang. Bahkan Daoizlong dan Lord of the Underworld menggerakkan mulut mereka. Para tetua keluarga kerajaan di Aula Kekaisaran Agung juga melihat pemandangan ini. Mereka juga merasa pusing. F. Chuck, bocah macam apa ini? Dia terlalu sombong. Beraninya dia menantang Pangeran ketiga secara langsung. Wajah Pangeran ketiga muram. Dia sangat marah sampai paru-parunya akan meledak. Dia adalah seorang pangeran, tinggi dan perkasa. Apalagi kekuatannya menduduki peringkat tiga besar di antara para pangeran. Bahkan pangeran lainnya pun harus menghormati dan memanggilnya kakak ketiga ketika mereka melihatnya, apalagi sosok perkasa lainnya. Bahkan para jenius tak tertandingi seperti First Blood dan Fist Tyrant harus bekerja di bawahnya. Siapa yang berani bersikap kasar padanya? Namun, bocah nakal di depannya ini berani memarahinya. Dia bahkan berani menentangnya secara terbuka. Hal itu membuat Pangeran ketiga meledak amarahnya. Sosok-sosok perkasa di sekitar Pangeran ketiga juga terkejut. Kemudian mereka semua berteriak, beraninya kamu. Bocah, kamu terlalu lancang. Tahukah Anda dengan siapa Anda berbicara? Sementara itu, Lin Suan mencibir. Bukankah dia hanya seorang pangeran? Dia Tuanmu, tapi dia tidak ada hubungannya denganku. Jangan mencoba mengintimidasi saya dengan kata-kata Anda. Setelah mengatakan itu, Lin Suan mencibir dan mengabaikannya. Dao Islong dan penguasa dunia bawah juga tertawa ketika mendengar itu. Memang benar dia benar. Pangeran ketiga tidak ada hubungannya dengan kita. Kenapa berani sombong lagi? Jangan salahkan aku karena bersikap kasar saat kita keluar dari sini. Sosok perkasa di sekitar mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi Pangeran ketiga melambaikan tangannya dan menghentikan mereka. Kemudian, matanya menjadi dingin dan ada sedikit niat membunuh di dalamnya. Dia menatap Lin Suan. Bocah, baiklah. Anda telah berhasil membuat saya marah. Tidak ada yang berani menentangku seperti ini. Kamu yang pertama. Aku akan memberitahumu konsekuensi menyinggung perasaanku. Aku akan menunggu. Lin Suan menoleh dan mengabaikan Pangeran Hui San. Adegan itu membuat Pangeran ketiga kembali meledak amarahnya. Pada saat berikutnya, dia hampir muntah darah karena Lin Suan melihat sosok perkasa yang ditangkap lagi dan berkata dengan dingin, Kamu benar. Kamu harus membayar harga jika ingin mengambil milikku. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi seperti ini. Niat membunuh yang dingin muncul di mata Lin Suan. Berengsek, apa yang sedang anda coba lakukan? Wajah sosok perkasa itu menjadi gelap. Sejujurnya, dia ingin menolak dan ada kemungkinan dia bisa. Tapi sekarang, ketika Lin Suan sedang berbicara dengan Pangeran ketiga, Lin Suan tidak berhenti. Aura dingin di tubuh Lin Suan terus mengalir ke dirinya, menyebabkan separuh tubuhnya membeku sepenuhnya. Kekuatan spiritual dan darah di tubuhnya membeku. Mustahil baginya untuk menolak meskipun dia menginginkannya. Dia mungkin memiliki peluang jika dia berusaha sekuat tenaga dan tidak mengalami cedera serius. Tapi itu hanya sebuah kesempatan. Lin Suan tersenyum dan menatapnya. Serahkan sepotong kristal ilahi dan aku akan melepaskanmu. Apa? Serahkan sepotong kristal ilahi. Mendengar itu, sosok perkasa itu tercengang. Tokoh perkasa lainnya juga tercengang. Sial, ini perampokan. Bocah, jangan terlalu sombong. Mereka meraung lagi, tapi Lin Suan mencibir. Kau benar, aku merampokmu. Kenapa? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak perlu membayar harga untuk menyelinap ke arahku? Menurutmu aku ini apa? Bahwa aku bisa diganggu olehmu. Jika kamu ingin menyerangku, kamu harus membayar harga yang menyakitkan. Sepotong kristal ilahi bukanlah jumlah yang kecil. Aku sudah membekukan separuh tubuhmu. Jika kamu berani menyerang, aku jamin separuh tubuhmu akan berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap. Pada saat itu, kamu mungkin bisa melukaiku atau melarikan diri. Namun, kamu pasti akan terluka parah dan kemampuan bertarungmu akan sangat berkurang. Apakah kamu bisa pulih atau tidak, masih belum diketahui. Apakah menurutmu satu keping kristal ilahi yang ditukar dengan separuh hidupmu itu banyak? Lin Suan mengabaikan yang lain dan berkata dengan dingin, saya akan memberi anda waktu lima detik untuk mempertimbangkannya. Jika kamu tidak membayarku kristal ilahi dalam lima detik, aku akan melumpuhkan separuh tubuhmu. Sombong? Dia terlalu sombong. Aura yang ditampilkan Lin Suan saat ini benar-benar mengejutkan semua orang yang hadir. Bahkan para tetua keluarga kerajaan pun terdiam. Dia bandit sialan. Dia bandit yang hebat. Namun, tidak ada yang berani menolak. 2129. Sebelumnya, mereka mengira Lin Suan tidak banyak bicara dan bahkan sedikit pendiam. Mereka mengira dia memiliki temperamen yang baik. Tapi sekarang, tampaknya hal itu tidak terjadi sama sekali. Dia mungkin tidak bisa diganggu dengan orang-orang ini. Benar saja, ketika orang-orang ini memprovokasi dia, mereka harus membayar harga yang menyakitkan. Yang perkasa berkeringat deras, dia tahu bahwa Lin Suan benar. Jika dia menyerang sekarang, dia mungkin memiliki kesempatan untuk melukai pihak lain secara serius, tapi dia pasti setengah mati. Dia tidak ingin mengambil risiko seperti itu, jadi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan mengeluarkan sepotong kristal surgawi hijau. Jantungnya berdarah. Itu karena sepotong kristal ilahi sangat berarti baginya. Dia tidak memiliki banyak kristal ilahi di seluruh kekayaannya. Sekarang dia telah mengambil salah satu dari mereka untuk membeli nyawanya, itu benar-benar membuat hatinya sakit. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan. Sangat baik. Lin Suan mengambil kristal ilahi, lalu mendorong telapak tangannya dan mengirim yang perkasa terbang. Yang perkasa dengan cepat mundur dan membuat jarak di antara mereka. Di saat yang sama, dia menelan pil. Gelombang lahar yang menyala-nyala keluar dari tubuhnya dan membakar es. Segera, dia mendapatkan kembali mobilitasnya. Lalu, wajahnya menjadi gelap. Dia meraung marah dan hendak menyerang. Namun, Lin Suan mencibir. Apa, Anda masih ingin menyerang? Namun, menangkapmu kali ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan sepotong kristal ilahi. Anda harus berpikir dengan hati-hati. Berdengung. Mendengar itu, yang perkasa menghentikan langkahnya. Ekspresinya sangat jelek. Dia mengertakan gigi dan matanya berkedip. Pada akhirnya, dia mendengus dingin. Nak, tunggu saja. Ini belum berakhir. Dia tidak menyerang. Sebaliknya, dia mengaku kalah. Para perkasa di sisi pangeran ketiga melebarkan mata mereka. Ini terlalu tidak masuk akal. Tidak peduli apa, mereka harus bertarung setidaknya selama 300 ronde, saling membunuh sampai mati. Namun, yang perkasa itu tidak menyerang. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah kekuatan anak ini sudah cukup untuk mengancam elit yang perkasa? Mereka sangat terkejut, dan cara mereka memandang Lin Suan berubah lagi. Sementara itu, Lin Suan memandang pangeran ketiga dan yang lainnya dan menjibir. Sama-sama menyerangku. Namun, persiapkan kristal surgawi terlebih dahulu untuk membeli nyawamu. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Mendengar kata-kata itu, pangeran ketiga dan yang perkasa di sampingnya sangat marah hingga mereka muntah darah. Terlalu sombong. Mereka belum pernah bertemu orang yang kurang ajar seperti itu. Namun, pihak lain sangat kuat. Jika mereka menyerang, Daoizlong dan penguasa dunia bawah tidak akan hanya berdiam diri dan menonton. Dia pasti akan membantu Lin Suan. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengambil tindakan sekarang. Oleh karena itu, pangeran ketiga menghela nafas dingin dan mengabaikan Lin Suan. Dia akan mengingat dendam ini. Ketika dia keluar, dia akan mengumpulkan semua bawahannya dan membunuh pihak lain. Tapi untuk saat ini, lebih baik mencari harta karun dulu. Setelah itu, pangeran ketiga memimpin kelompok dan melangkah maju, tidak lagi memperhatikan Lin Suan dan dua lainnya. Pangeran ketiga benar-benar menyerah. Di dalam Aula Kekaisaran Agung, para tetua berteriak kaget dan berdiskusi dengan penuh semangat. Sial, bagaimana dia bisa menoleransi hal ini? Pangeran ketiga seharusnya tidak seperti ini. Ini benar-benar di luar karakternya. Pemuda itu, apakah dia sudah mencapai tahap yang mengerikan? Banyak orang terkejut. Namun, orang-orang di pihak pangeran kedelapan mencipir. Pangeran ketiga yang mana? Jadi ternyata dia hanyalah orang yang tidak berguna. Anda tidak memiliki keberanian sama sekali. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi seorang pangeran? Benar sekali, dia adalah aib bagi keluarga kerajaan. Ini adalah kesempatan bagus untuk menekan faksi pangeran ketiga. Bagaimana mereka bisa menyerah? Segera, gelombang ejekan dan ejekan terdengar. Di sisi lain, pangeran ketiga sangat marah hingga menghentakkan kakinya. Seseorang membalas, apa yang kamu tahu? Ini disebut kesabaran. Melihat gambaran besarnya, apakah kamu mengerti? Di zaman kuno, siapa yang tidak menanggung penghinaan dan melihat gambaran besarnya? Kemampuan macam apa untuk memamerkan keberanian seseorang? Orang yang tertawa terakhir adalah pemenangnya. Pihak pangeran ketiga dengan cepat melakukan serangan balik. Untuk sementara waktu, Allah itu sangat bising. Suasana menjadi sangat tegang ketika mereka saling bertentangan. Di Dark Canyon, pangeran ketiga dan yang lainnya dengan cepat memimpin. Bukan karena mereka baik hati, tapi mereka ingin merebut harta karun itu. Jika Lin Suan dan dua lainnya berada di depan, mereka mungkin harus melakukan pertempuran besar lainnya. Penguasa dunia bawah dan Daois Long tampak murung, tapi Lin Suan sangat santai. Nak, kenapa kamu tidak cemas sama sekali? Penguasa dunia bawah bertanya, dia sangat bingung. Apa yang terburu-buru, Lin Suan mengangkat bahu, biarkan mereka yang memimpin terlebih dahulu. Bagaimanapun, di sini sangat berbahaya, biarkan mereka mengambil risiko. Dengan cara ini, kita akan aman, tapi kita tidak akan memiliki kesempatan untuk menyembunyikan dan merebut harta karun itu. Apakah begitu? Belum tentu. Bibir Lin Suan membentuk senyuman. Segera, pada saat ini, serangkaian seruan datang dari pihak pangeran ketiga. Sepertinya dia telah menemukan sesuatu yang bagus lagi. Mendengar seruan ini, penguasa dunia bawah dan Daois Long juga memfokuskan pandangan mereka dan melihat ke depan. Lalu, mereka berseru. Ganoderma bumi, ada ganoderma bumi di depan kita. Ganoderma bumi, mendengar ini, Lin Suan menyipitkan matanya. Lalu, senyuman muncul di wajahnya. Putih kecil, kamu bisa melakukannya sekarang. Lin Suan mengirim transmisi suara. Em-em-em-em-em. Di Black Earth, monyet putih kecil mulai membaca mantra sambil memegang mangkuk harta karun. Selama periode waktu ini, kekuatannya juga meningkat. Selama tidak ada formasi susunan besar yang menyegel harta karun itu, ia bisa merebutnya. Tentu saja, jika ada formasi aray, mungkin akan lebih merepotkan. Itu akan tergantung pada seberapa kuat formasi susunannya. Jika formasi susunannya lebih kuat daripada monyet putih kecil, ia tidak akan bisa mengambil harta karun itu. Jika tidak, itu bisa diambil. Namun, sepertinya tidak ada formasi susunan di sekitar jamur Reishi bumi, jadi Lin Suan meminta monyet putih kecil untuk melakukannya. Suara mendesing. Di depan, pangeran ketiga dan yang lainnya juga senang saat melihat jamur Reishi bumi. Di antara mereka, tetua berjubah merah berjalan ke depan dan mengulurkan tangan untuk memetik jamur Reishi bumi. Berdengung. Namun, sebelum dia bisa berbuat apa-apa, jamur Reishi bumi di depannya tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan satu akar yang terkubur di dalam tanah. Apa yang sedang terjadi, tetua berjubah merah itu tercengang. Pangeran ketiga dan semua makhluk kuat lainnya juga tercengang. Mereka kemudian mengusap mata mereka dengan marah. Di mana jamur Reishi bumi? Kenapa hilang? Sial, itu benar-benar hilang. Sosok perkasa berjubah merah berjalan ke depan dan memeriksanya dengan cermat. Dia menyadari bahwa itu bukanlah tipuan, tetapi seseorang benar-benar telah melakukannya. Brengsek. Siapa ini? Siapa ini? Tetua berjubah merah sangat marah. Dia melihat sekeliling dengan tajam. Seperti pedang tajam, dia dengan cepat menembus kehampaan. Namun, dia tidak menemukan orang yang mencurigakan. Pangeran ketiga dan yang lainnya juga mendengus dingin. Mereka menutupi seluruh gua dengan kekuatan jiwa mereka, tetapi mereka juga tidak menemukan apapun. Apa yang sedang terjadi? Mereka sangat bingung. Menurut mereka, karena barang tersebut telah dicuri, pasti ada ahli yang bersembunyi di sekitarnya. Namun, mereka tidak dapat menemukan apapun meskipun banyak orang yang memeriksa. Mungkinkah ahli itu begitu kuat sehingga mereka tidak bisa mendeteksinya? Ataukah tidak ada ahlinya, dan ada alasan lain hilangnya Jamur Reishi Bumi? 2.130 Ada begitu banyak dari mereka, tetapi tidak satupun dari mereka menemukan apapun. Mungkinkah pakar ini begitu kuat sehingga mereka tidak dapat mendeteksinya? Atau mungkinkah tidak ada ahlinya, dan ada penyebab lain hilangnya Ganoderma Bumi? Mereka tidak dapat memahaminya, tetapi wajah mereka muram dan tidak bahagia. Di belakangnya, Lingzi merah muncul di tangan Lin Suan. Namun, dia segera menyimpannya dengan membalikkan pergelangan tangannya. Guru Tao Long dan penguasa dunia bawah tercengang. Meskipun mata mereka terfokus ke depan, dan mereka bahkan menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk mendeteksi ahli misterius yang tidak diketahui itu. Namun, gelombang kejut mereka masih menyapu ke sisi Lin Suan. Mereka samar-samar melihat kerah muncul di tangan Lin Suan. Namun, ketika mereka ingin melihat lebih dekat, mereka menyadari bahwa Ganoderma di tangan Lin Suan telah menghilang. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah anak ini yang melakukannya? Penguasa dunia bawah dan guru Tao Long juga tercengang. Selanjutnya, mereka ingat bagaimana Lin Suan mengikuti di belakang pangeran ketiga dengan santai, terlihat sangat santai. Mereka pikir itu aneh, tapi sekarang tampaknya Lin Suan memiliki semacam teknik rahasia yang memungkinkan dia mengambil item dari jarak jauh. Oleh karena itu, dia tidak khawatir pangeran ketiga dan yang lainnya akan mengambilnya. Anak ini terlalu misterius. Keduanya sangat terkejut. Meskipun mereka telah hidup selama ribuan tahun, mereka belum pernah melihat pemuda misterius seperti itu. Di depan mereka, pangeran ketiga dan yang lainnya melihat sekeliling tetapi tidak menemukan orang yang mencurigakan. Akhirnya, mereka berbalik dan menatap Lin Suan dan dua lainnya. Jika ada orang yang mencurigakan, itu adalah tiga orang di belakang mereka. Apa yang kamu lihat? Lawan aku jika kamu tidak menyukainya. Penguasa dunia bawah memelototi pangeran ketiga dan yang lainnya ketika mereka berbalik. Mendengar itu, pangeran ketiga mau tidak mau merasakan darah di tubuhnya mengalir deras ke kepalanya. Dia akan mengamuk. Sejak kapan sosok perkasa berani membalasnya? Namun, dia telah bertahan begitu lama. Jika dia marah sekarang, semua usahanya akan sia-sia. Terlebih lagi, pihak lain itu tidak sederhana. Dia tahu bahwa penguasa dunia bawah adalah Raja Kegelapan, dan dia mendapat bonus khusus di Ngarai Gelap. Dia tidak tahu seberapa kuat kekuatan tempurnya. Namun, dia masih mendengus dingin. Saya curiga kalian bertiga yang melakukannya. Kalian bertiga harus dengan patuh berjalan ke depan. Pangeran ketiga berkata dengan suara yang dalam. Karena dia tidak bisa melihat dengan jelas dari belakang, jika dia membiarkan mereka bertiga berjalan di depan, dia bisa mengintai bahaya. Kedua, jika orang-orang ini ingin mengambil tindakan lagi, mereka akan dapat segera menemukannya. Saat itu, dia pasti tidak akan melepaskan orang-orang ini. Raja Dunia Bawah dan Daois Long segera tersenyum ketika mendengar itu. Mereka sudah lama ingin maju ke depan. Sudut mulut Su Chen juga melengkung. Tidak masalah di mana itu, dia tidak peduli. Oleh karena itu, di saat berikutnya, mereka bertiga melangkah maju. Haha, perasaan berjalan di depan berbeda. Sungguh suatu bidang pandang yang luas. Penguasa Dunia Bawah sangat bersemangat. Dia menggosok kedua tangannya yang besar dan mengamati sekeliling dengan kecepatan kilat. Di sampingnya, Daois Long juga tampak serius. Jelas, mereka tidak akan kembali dengan tangan kosong setelah maju ke depan. Paling tidak, dia harus mendapatkan harta dalam jumlah besar. Lin Suan memiliki senyuman di wajahnya, dan cahaya redup berkedip di matanya. Karena mereka ada di depannya, dia bertindak lebih lugas. Karena dia memiliki teknik mata dan kekuatan jiwa yang kuat, dia bisa melihat lebih jauh. Oleh karena itu, harta karun di kejauhan belum ditemukan oleh Pangeran Ketiga, dan dia telah meminta Markis Putih bersalju untuk mengambilnya dari kejauhan. Yang di dekatnya adalah upaya bersama dari penguasa Dunia Bawah dan Daois Long. Itu adalah logam setan gelap. Mata penguasa Dunia Bawah berbinar. Kemudian, dia mengulurkan telapak tangannya dan meraih di depannya. Di belakangnya, Pangeran Ketiga dan yang lainnya juga menyadari hal ini dan segera bergerak. Penguasa Dunia Bawah meraung, pergilah, kalian semua. Saat dia berbicara, dua sayap ungu muncul di punggungnya. Mereka berubah menjadi pedang surgawi dan tersapu. Dentang. Kemudian, benda itu bertabrakan dengan sosok perkasa di belakangnya, menimbulkan suara yang menggemparkan. Memanfaatkan kesempatan ini, telapak tangan penguasa Dunia Bawah meraih Dark Demon Metal dan menyimpannya. Sial. Wajah sosok perkasa di belakangnya berubah menjadi hijau karena marah. Lelucon yang luar biasa. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang-orang ini mengambil harta karun yang mereka temukan? Oleh karena itu, saat berikutnya, mereka semua meraung, sial, serahkan. Penguasa Dunia Bawah mencibir, serahkan. Lelucon yang luar biasa. Bukankah kita sepakat untuk mengandalkan kemampuan kita sendiri? Jika aku mendapatkannya, itu milikku. Orang-orang ini sangat cemas hingga mereka hampir muntah darah. Sebelumnya, ketika mereka bertiga berada di belakang, mereka tidak bisa mendapatkan apapun. Sekarang mereka bertiga berada di depan, mereka juga tidak mendapatkan apa-apa. Mungkinkah mereka bertiga diutus oleh surga untuk menahan mereka? Wajah pangeran ketiga juga suram, dan niat membunuh di matanya akan meledak. Pada akhirnya, dia mengertakan gigi dan berkata, mari kita berpencar dan mencari ke arah yang berbeda. Dia akhirnya mengubah strateginya. Alih-alih mencari secara berkelompok, ia menyebar dalam kelompok-kelompok kecil. Dengan begitu, mereka memiliki lebih banyak tempat untuk mencari. Seperti yang diharapkan, mereka juga menemukan beberapa harta karun. Namun, harta karun sebenarnya telah diambil oleh Lin Suan sejak lama. Apa yang mereka miliki sekarang adalah hal-hal yang Lin Suan tidak pedulikan. Memang benar, selama periode waktu ini, Lin Suan telah memperoleh banyak ramuan spiritual, biji, dan logam. Logamnya dapat digunakan untuk memurnikan harta karun, dan ramuan spiritual dapat digunakan untuk memurnikan pil. Mereka dapat meningkatkan tingkat budidaya Lin Suan, monyet putih kecil, dan naga merah. Segera, mereka terus melangkah lebih dalam, tetapi tidak ada jalan di depan. Itu diblokir oleh sebuah pintu. Melihat ini, pangeran ketiga dan yang lainnya menjadi bersemangat. Karena ini berarti ada pintu masuk di depan mereka. Mungkin itu adalah pintu masuk ke reruntuhan kuno. Bahkan mata Lin Suan dan dua lainnya menyala-nyala karena gairah. Para tetua di Aula Kekaisaran Agung berteriak kaget ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka sangat menantikannya. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang pernah memasuki reruntuhan itu. Dua pintu batu di depan mereka sangat sederhana, dan ada tanda misterius yang terukir di atasnya. Meski lampunya redup dan sewaktu-waktu bisa padam. Namun, aura yang datang dari mereka sangatlah berat. Itu membuat mereka merasa gentar. Ini adalah energi setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sulit membayangkan betapa menakutkannya orang yang menyiapkan energi ini saat itu. Serang bersama. Pangeran ketiga menarik nafas dalam-dalam dan memberi perintah. Bum-bum-bum. Pembangkit tenaga listrik di pihak pangeran ketiga berdiri berbaris dan dengan cepat menyerang. Serangan kekerasan meledak di pintu batu kuno, menyebabkan tabrakan yang mengejutkan. Namun, tanda di pintu batu bersinar dan membentuk pusaran yang melemahkan energi kekerasan. Kemudian, semuanya kembali normal. Pintu batu tidak berubah sama sekali. Apa, bagaimana ini bisa terjadi? Melihat ini, pangeran ketiga dan yang lainnya tercengang. Wajah mereka menjadi jelek. Para tetua di Aula Kekaisaran Agung mengerutkan kening saat mereka menyaksikan pemandangan itu melalui layar cahaya. Seperti yang diharapkan dari reruntuhan Dark Canyon. Sungguh misterius. Benar, saya ingin tahu apakah orang-orang ini bisa membukanya. Terima kasih telah menonton!